Hai jagung ini apa di tengah-tengah jagung ayam ini Wow ternyata ada cabe keren sekali oke Sobat Katara jumpa lagi bersama kita di sini di channel lagi Katara hari ini Bang Egi lihat jagung manis yang sebelumnya kita udah pupuk dan kita tanam ada beberapa hari kita enggak ke sini ya karena kita ada kegiatan jadi udah kelihatan nih Sampai Katara ini udah hijau seperti ini meskipun agak jarang ya kenapa jarang mungkin karena kemarin ini kan ada ada yang basah terus lembab gitu jadi enggak tumbuh mungkin juga pengaruh jangkrik kemarin atau apa gitu hama sehingga enggak untuk jagung ayam sendiri ini udah tinggi banget ya udah subur nah ternyata kalau tempat bakaran seperti ini Sobat Katara itu subur sekali meskipun kita enggak enggak pupuk ya biasanya kalau tempat tempat bakaran itu subur sekali jadi kelihatan kalau pupuknya ada apa terserap atau bekerja maksudnya ini kita semprot lagi ya untuk daunnya karena daunnya ini agak bocor nih banyak hama-hama seperti ini jadi karena ini pertama jadi kita maklumi saja maklumi karena ini baru pertama artinya kita sudah melakukan yang terbaik tapi ada yang enggak tumbuh ya nanti kita tanam ulang lagi mungkin sebelah sana mungkin nanti sampai ke darah sebelah sana kita akan tanami yang sebelumnya kita rintis bersama anak-anak jadi tempat ini di kebun ini sudah kelihatan jagungnya lumayan tinggi ya semoga nanti jagung sini bisa subur dan nanti kita panen sama-sama dan kita bakar-bakar bareng disini tetap support kita dukung kita doakan ya terutama doanya dari teman-teman yang menonton untuk mendoakan sebagai tanaman kita yang ada disini baik cabe maupun tanaman-tanaman lain yang ada disini semoga semuanya tumbuh supur nah next time kita akan melihat karena ayam ya biar apa peliharaan ayam disana biar kita lihat gimana sudah perkembangannya udah lama banget enggak lihat kandang ayam nah untuk saat ini jagungnya sendiri udah subur nah apalagi yang jagung ini apa di tengah-tengah jagung ayam ini Wow ternyata ada cabe keren sekali nah ini salah satu caranya abang ripal atau sensor favor kemarin ya tanam cabe di tengah-tengah jagung yang kemarin ditimbun bersama suminya ibu denok atau ibu RT nah parit seperti ini karena memang lebih bagus ya lebih mantap jika ini diparit dibuat parit seperti ini seperti ini dan ditimbun di tengah sepertinya itu lebih mantap memang lebih keren nah biasa jadi ini yang ini saya lihat memang mantap nih barisannya dan saya rasa cabainya memang subur nih kayaknya kelihatan banget cocok nipas tuh kesana lurus sekali wah nah ini ada berapa baris ya 1 2 3 4 ada 4 baris 5 baris 6 wah 7 8 9 10 nah ini lagi hujan ya sahabat kaltara ini lagi hujan karena bang eggy lagi rindu melihat tanaman jagung yang ada disini pengen banget dari beberapa hari yang lalu pengen lihat nah sampai hujan hujan begini buat konten sambil hujan hujan gak apa-apa karena kita pakai pengaman juga pakai topi dan pakai jaket nah di bawah sini ada parit-paritnya nih udah penuh airnya sampai kaltara nah di bawah sini nah di bawah sini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton